. Pengamat politik sekaligus direktur eksekutif para sindiket, Ari Nurcahyo menyebutkan, sudah mati rasa dengan PDIP jadi penyebab Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, tak lagi sejalan dengan partai berlogo banteng moncong putih tersebut. Ari mengatakan, adanya putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang dipimpin Anwar Usman terkait batas usia Capres-Cawapres hingga meloloskan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, dalam pendaftaran Cawapres, menjadi garis formal pemisah hubungan Jokowi dan PDIP. Ia melanjutkan, pertanyaan sekarang yang menggantung itu mengapa Jokowi berubah 180 derajat membelot dari PDIP. Diketahui, satu persatu anggota keluarga Jokowi membelot mendukung pencapresan Prabowo Subianto, bukan Capres pilihan PDIP yakni Ganjar Pranowo. Dimulai dari Gibran yang menerima menjadi cawapres dari Prabowo, Ketua Umum PSI sekaligus Putra Bungsu Jokowi, Kaesang Pangarap ikut berkoalisi hingga menantu Jokowi sekaligus Wali Kota Medan, Bobi Nasution, ikut mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Tersisa Jokowi dan istri, Iryana Jokowi Dodo, yang belum menentukan pilihan meski kerap menghabiskan kegiatan kenegaraan bersama Prabowo selaku Menteri Pertahanan. Kemudian alasan kedua dikatan Ari, yakni Jokowi sudah mati rasa dengan PDIP. Terima kasih telah menonton!